Anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, melakukan kegiatan reses di RT70, Kelurahan Kenalim Besar, Alam Barajo. Dalam reses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi penggunaan dan pelayanan BPJS dan permasalahan banjir di kawasan tersebut. Dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pilih dua kejamatan Alam Barajo ini, anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menyelenggarakan kegiatan reses 3 di RT70, Kelurahan Kenalim Besar, pada Sabtu 19 November 2022. Dalam kegiatan reses 3 DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, turut hadir Ketua Germas Provinsi Jambi, Masturo, Ketua Germas Kota Jambi, dan Ketua Germas di setiap kejamatan, serta masyarakat sekitar Kelurahan Kenalim Besar. Anggota DPRD Kota Jambi, Anti Yosefa, menyampaikan, bahwa banyak masyarakat yang menyampaikan aspirasi mengenai penggunaan dan pelayanan BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan. Selain itu, masyarakat juga meminta dirinya dapat menjadi penyambung aspirasi terkait permasalahan banjir yang ada di lingkungan tersebut. Jadi, masyarakat, banyak masyarakat, banyak masyarakat, banyak masyarakat, banyak masyarakat yang setiap hari hujan selalu terkenang banjir. Ini memang sudah menjadi penyambungan yang besar bagi Pak Ketua Jambi, Pak Ketua Jambi, dan juga kita sudah sampai ke Ketua Jambi. Saya berharap juga menjadi penyambungan yang terkenang banjir di Provinsi Jambang. Sementara itu, Rohima selaku masyarakat menyampaikan aspirasinya terkait lampu jalan yang sampai saat ini belum memiliki lampu dan hanya tiangnya saja. Kemudian juga terkait permasalahan BPJS yang belum dimilikinya. Kami itu punya dua tahun yang lalu sudah diwasa tiang lampu bu, tapi tiang nyawa ini gak boleh mati sampai sekarang. Nah, itu macam mana solusinya bu, itu sudah bukannya, kami mau makan sebuah ibu. Tia, sudah botongnya panu, terus yang kering, kabelnya tidak atok. Ini yang maksudnya, kabelnya tidak atok, kabelnya tidak atok. Jadi saya mau kata ibu, bagaimana solusinya kalau bisa ibu tolongkan ibu.